Politikus PDIP Tia Rahmania batal dilantik sebagai anggota DPR RI oleh KPURI karena dipecat sebagai anggota partai. Sementara Presiden Jokowi turut menanggapi isu Kabinet Presiden terpilih Prabowo-Sepianto yang berjumlah 44 menteri. Berikut informasi selekapnya yang kami rangkum dalam Politik 24 Jam. PDIP Perjuangan PDIP yang ditandatangani Ketua KPURI Muhammad Afifudin pada 23 September lalu disebutkan Tia tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR karena sudah diberhentikan dari anggota partai. Politikus PDI Perjuangan Roni Talapesi mengungkapkan pemejatan Tia terkait pelanggaran etik. Oleh Mahkamah Partai, kader PDIP itu dijatuhi sanksi pemberhentian dari anggota partai sejak 13 September lalu. Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menegaskan rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo-Sepianto bukan berarti partainya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menambahkan pertemuan kedua pimpinan partai politik itu dinilai hanya sebagai silaturahmi karena keduanya memiliki hubungan baik. Pihaknya juga belum bisa memastikan kapan rencana pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Presiden Jokowi Dodo menanggapi kabar bakal adanya 44 kementerian di Kabinet Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Jokowi, kemenangan ada pada Presiden Terpilih karena sudah diberi mandat dan amanah oleh rakyat. Sebelumnya, isu Kabinet Prabowo akan diisi oleh 44 Menteri disampaikan Ketua MPR RI yang juga politisi Golkar Bambang Susatyo alias Bamsud beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!